Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di hari ketiga di workshop Contributor Modul Ajar Apik di RKPMM. Platform Merdeka Belajar yang akan dibahas oleh pemateri hebat kita, Budwi Setiawati, dari SMP Negeri 1 Sukodono Lomajang. Beliau juga tim bergema, angkatan satu ya Bu, tim bergemanya ya. Guru Pengerak Angkatan 5, NSBPB Angkatan 1, Wardah Inspiring Ticket, dan masih banyak lagi segudang prestasi di beliau. Nah, pada malam hari ini beliau akan membahas tentang bagaimana membuat modul proyek. Kalau kemarin kita sudah membuat modul regular ya Bu, ya? Betul. Nah, sekarang kita akan bahas modul proyek. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin Pak Muklis masih ada. Kenal apa, Pak Muklis? Langsung aja deh Bu, Dwi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa berpantun-pantunan ini Bapak-Ibu ya. Saya orangnya tipikalnya serius. Jadi biasanya langsung to the point. Bapak-Ibu silahkan nanti kalau ada waktu di kegiatan workshopnya dibuat pantun-pantun itu biar apa itu suasananya menarik ya Bapak-Ibu ya. Baik Bapak-Ibu ini langsung saya share ya. Nah, jadi Bapak-Ibu. Ditunggu masih loading ya Bapak-Ibu ya. Nah, jadi Bapak-Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang proyek ya Bapak-Ibu ya, modul proyek. Yang pertama ini, ini materi BPD-nya silahkan nanti yang peraturannya mungkin ada perubahan tetapi tidak terlalu esensial ya Bapak-Ibu ya. Yang penting di sini yang terkait dengan P5 ya, itu adalah kegiatan ini Bapak-Ibu kokurikuler ya. Jadi bukan intrasekolah ya, tetapi pendukung untuk dapatnya anak mencapai profil pelajar Pancasila yang sekarang menjadi tujuan ini, tujuan nasional ya Bapak-Ibu ya. SKL-nya itu sekarang profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak-Ibu, P5 ini ya dilakukan secara fleksibel, kemudian muatannya kegiatan dan waktu pelaksanaan. Nah ini, terus kemudian P5-nya itu terpisah dari intrakurikuler. Nah ya Bapak-Ibu ya, kalau awalnya dulu kami di PSP Angkatan 1 ya, tahun pertama, itu P5-nya itu harus terkait dengan intrakurikuler. Jadi tersambung dengan MAPEL. Itu akhirnya kami juga agak bingung-bingung gitu, yang angkatan pertama menyambungkan antara materi itu dengan P5-nya. Nah tetapi ketika berjalannya waktu di angkatan kedua dan angkatan ketiga, akhirnya kegiatan P5-nya itu memang benar-benar terpisah dengan intrakurikuler. Itu ya Bapak-Ibu ya. Kemudian Bapak-Ibu, ini Bapak-Ibu ketika membuat P5 dapat melibatkan berbagai elemen ya Bapak-Ibu ya. Mulai dari masyarakat, dunia kerja, kemudian instansi terkait ya, untuk melaksanakan proyek. Kemudian yang sekarang itu menjadi miskonsepsi terkait proyek, bahwa proyek itu harus ada selebrasi ya, selebrasi atau unjuk karya yang istilahnya besar-besaran. Dan akhirnya mengurangi dihakikat dari esensinya proyek itu, bukan mengembangkan dimensi P3-nya, tetapi malah berfokus kepada selebrasinya. Kemudian Bapak-Ibu di sini ya, Bapak-Ibu untuk merancang proyek, yang pertama Bapak-Ibu harus menganalisis kesiapan dari sekolah Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu di KOSP itu kan ada namanya analisis karakteristik satuan-memisikan di bab satu ya. Itu ada tujuh aset, mulai dari aset alam, kemudian sumber daya manusia, aset lingkungan, aset sosial budaya, agama, kemudian finansial, kemudian juga yang lainnya ada tujuh itu. Di apa itu, di analisis ya, yang terdekat dengan satuan pendidikan, sehingga kita bisa memetakan potensi-potensi yang ada di sekitar sekolah, guna nanti akan mendukung, mendukungnya apa itu, proyek P5. Kemudian budaya-budaya yang membantu kita dalam merancang proyek itu adalah berpikiran terbuka. Jadi Bapak-Ibu ketika melaksanakan proyek, Bapak-Ibu harus berkoordinasi dengan adanya tim namanya nanti tim fasilitator P5. Itu di situ kegiatannya nanti ada brainstorming pastinya. Jadi saling memberikan ide atau pendapat sehingga nanti dapat ditemukan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan konteksual di lingkungannya. Kemudian yang kedua, benar mempelajari hari baru Bapak-Ibu ya. Itu, budaya itu akan membantu kita dalam merancang proyek. Ini tidak hanya siswanya tetapi gurunya juga. Kemudian kolaborasi. Jadi ketika kita merancang proyek, kita tidak berdiri sendiri tetapi bersama dengan tim Bapak-Ibu ya. Kemudian melaksanakannya juga ada tim fasilitator. Kemudian di sini Bapak-Ibu ada peran-perannya Bapak-Ibu ya. Nah ini tinggal dibaca sendiri, tidak usah saya terangkan ya Bapak-Ibu ya. Ini ada kepala sekolah, kemudian pendidik, kemudian peserta didik, kemudian dinas pendidikan, ke pengawas, kemudian masyarakat dan mitra ya. Bapak-Ibu mitranya itu bisa LSM, bisa DLH, bisa UMKM, bisa BUMN. Dan pokoknya aset-aset yang terdekat di area sekitar sekolahan yang bisa kita jadikan mitra. Kemudian Bapak-Ibu, prinsipnya B5 ya, holistik ya, yang ini keseluruhannya bahwa kita targetnya itu bukan nilai yang ini Bapak-Ibu, tetapi terkait dengan karakter yang ada di dalam dimensinya B5 yang 6 dimensi itu ya Bapak-Ibu ya. Jadi ini seperti itu, kemudian usahakan ketika merancang B5 itu konteksnya sama seperti pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat proyek itu semuanya melibatkan murid. Kemudian konteksual ya, konteksual itu terjadi di lingkungan sekitarnya Bapak-Ibu. Jadi jangan sampai mengambil topik B5 yang jauh dari konteks keseharian lingkungannya. Misalnya Bapak-Ibu ya, kalau di daerahnya itu banyak tempe ya misalnya, banyak perusahaan tempe. Ngapain kita jauh-jauh ke laut gitu ya Bapak-Ibu ya, untuk sudi laut. Kenapa tidak mendekat saja ke yang, apa itu, pemusaha tempe. Kita jadikan proyek terkait misalnya kewirausahaan. Jadi yang benar-benar yang ada di sekitar peserta didik. Itu ya Bapak-Ibu ya. Kemudian eksplorasi. Eksplorasi, jadi aktivitasnya itu bisa membangkitkan, apa itu, kreativitas murid. Untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Jadi aktivitasnya betul-betul dirancang supaya murid itu bisa berkolaborasi, kemudian berpikir, berpikirnya analitis dan kreatif ya Bapak-Ibu ya. Kemudian di sini Bapak-Ibu ada rancangannya ya Bapak-Ibu ya. Yang pertama di sini membentuk tim proyek. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapannya tadi ya. Kalau misalnya proyeknya itu kita nggak siap, kita bisa nyontoh langsung yang dari, apa itu, contoh-contoh modul P5 yang sudah ada ya. Kita misalnya langsung kita adopsi bisa. Itu karena kita misalnya tidak bisa merancang proyek sendiri. Kan ada beberapa contoh dari, apa itu, kemendiputristek, modul proyek yang sudah jadi, kita tinggal mengikuti alurnya saja. Seperti itu Bapak-Ibu ya. Kemudian merancang dimensi tema dan alokasi proyek, Bapak-Ibu ya, di situ langkahnya. Dimensinya itu, dimensi P5-nya itu terkait dengan ini, yang profil pelajaran tanjil 6 dimensi. Bapak-Ibu nanti milihnya dimensinya, usahakan bergantian, Bapak-Ibu. Sehingga nanti kalau misalnya di rapot, nggak jomplang, Bapak-Ibu ya. Jadi semua dimensi akan terisi. Ya, itu Bapak-Ibu ya. Kemudian alokasi waktunya, kalau P5 itu adalah 20 persen diambil dari total JP selama satu tahun. Misalnya kalau SMP sekitar 1180 atau 1160, maka 20 persennya itu sekitar 360-an. Kemudian dibagi tiga proyek, jadi satu tahun itu tiga. Berarti satu proyek durasinya sekitar 120 JP. Itu Bapak-Ibu nanti kita ya, kita rancang. Kemudian setelah menentukan dimensi, tema, dan alokasi waktu, kita mulai menyusun modulnya. Nah, ini yang menyusun modul proyeknya ini yang akan kita workshopkan hari ini. Nah, ini langkahnya membentuk fasilitator. Kemudian langkah membentuk, ini langkah-langkahnya Bapak-Ibu silakan. Kemudian tema-temanya Bapak-Ibu, tema yang ada di jenjang SMP ya. Kalau di SD itu enggak ada suara demokrasi ya. Yang itu aja bedanya kalau di SD. Kalau di bedanya SMA dan SMK itu yang bedanya adalah kebekerjaan. Nah, itu yang membedakan tema-tema proyek antara SMP dan SD dan juga SMA dan SMK. Nah, ini contohnya Bapak-Ibu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini diambil sekitar 20 sampai 25 persen. Nah, ini kelas 7 dan kelas 8, 360 JP dibagi tiga proyek Bapak-Ibu. Tetapi pembagiannya itu enggak harus 120, 120. Tergantung temanya butuh waktunya berapa. Bisa misalnya. Di tema satu butuhnya 100 jam. Di tema dua mungkin 130. Di tema tiga 130. Itu seperti itu. Yang penting dalam satu tahun itu alokasinya waktunya itu benar-benar 360 JP untuk proyek. Nah, ini Bapak-Ibu. Ada pilihan waktunya. Bapak-Ibu contoh ini ya. Contoh membuat jadwal. Jadi, yang diharapkan sekarang itu kombinasi Bapak-Ibu untuk melakukan proyek. Maksudnya, di dalam seminggu itu ada kegiatan proyek. Misalnya diambil hari Jumat atau hari Sabtu ya. Itu full misalnya ini Bapak-Ibu ya. Satu hari itu. Kemudian ada bloknya misalnya untuk kegiatan punjuk karyanya. Misalnya dua hari gitu Bapak-Ibu ya. Persiapan dan yang lain. Kalau dulu kami milihnya sistem blok. Ada juga yang perharian. Namun kalau misalnya ditaruh di misalnya di jam terakhir, perlu pendokumentasian yang lebih rinci Bapak-Ibu ada nanti jurnal-jurnalnya. Silakan dilihat model-modelnya di dalam contoh model proyek yang sudah ada. Ini Bapak-Ibu ya. Ini yang model dua kalau ditaruh di jam terakhir Bapak-Ibu. Ini Bapak-Ibu ya. Nah ini kalau model sistem blok. Nah ini Bapak-Ibu contohnya. Contoh memetakan ini. Dalam satu tahun proyeknya ini harus sudah muncul di dalam KOSP Bapak-Ibu. Nah jadi ini sudah harus muncul di bab tiga. Bab tiga KOSP. Di pengorganisasian belajar Bapak-Ibu. Jadi temanya itu bisa kita tentukan dari awal. Ini tema dasarnya. Namun topiknya nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi atau situasi terkini Bapak-Ibu. Jadi proyek misalnya terkait gotong royong misalnya bulan muharam gitu Bapak-Ibu ya. Itu kok kebetulan dekat dengan proyek. Maka bisa diambil bergotong royong tapi temanya religius tentang kegiatan muharam gitu Bapak-Ibu ya. Jadi seperti itu. Bisa terkait dengan kasus yang sedang terkini misalnya perundungan itu ya Bapak-Ibu ya. Kemudian terkait dengan sampah yang mungkin menjadi problem di suatu daerah. Kayak di daerah misalnya batu kemarin ada problematika sampahnya, pengelolaannya, kesulitan. Dan akhirnya B5-nya banyak yang berkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Seperti itu Bapak-Ibu ya. Jadi kesuaikan dengan kejadian yang akan berlangsung sehingga relevan dan konteksual bagi murid. Nah ini. Kemudian menyusun-nyusun modul itu ada dua cara ya Bapak-Ibu ya. Ini mengadaptasi modul yang sudah ada, berarti modul yang sudah ada contoh di, contohnya kemendikbud ataupun yang sudah di perangkat ajar yang lolos kurasi. Kemudian bisa merancang modul sendiri. Nah nanti Bapak-Ibu kalau menjadi kontributornya PMM, tentu saja pilihannya yang ini Bapak-Ibu membuat modul ajar secara mandiri. Nah itu Bapak-Ibu ya. Kemudian Bapak-Ibu isinya modul, nah ini, nanti ini penjelasannya banyak Bapak-Ibu ya. Nah kemudian ini contohnya Bapak-Ibu, ini ada di modul proyeknya kemendikbud Ristek. Nah ini. Ini contohnya alurnya, jadi setiap hari mereka ada aktivitasnya ini. Ini aktivitas secara real ya Bapak-Ibu yang secara ringkas, tapi di dalam penjabarannya setiap hari ini harus ada aktivitasnya. Aktivitas atau moderasinya ya. Kegiatannya ngapain aja Bapak-Ibu ya. Ini kan cuma perkenalan, perubahan ya. Tapi itu dirincikan sehingga waktu misalnya 5 jam atau 6 jam itu bisa terpakai semua. Nah ini kemudian, ini contohnya Bapak-Ibu ya. Kita langsung contoh ini aja Bapak-Ibu ya, biar kita langsung bisa mengidentifikasi ya. Nah ini Bapak-Ibu contohnya. Nah Bapak-Ibu ini kita langsung membuat modulnya. Nah ini modulnya dibuat oleh PUSPKPKPKP. Jadi sudah bagus sekali ini. Contoh-contoh yang lain kalau Bapak-Ibu ingin aktivitas yang bagus, saya sudah kasih contoh tadi di grup ya. Yang buku kerja itu ya, itu aktivitasnya sangat menarik Bapak-Ibu. Terus enggak berbiaya Bapak-Ibu di situ. Kebanyakan menggunakan aset yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kesannya proyek-proyek mahal menjadi terkurang Bapak-Ibu ya. Kita lihat ini Bapak-Ibu kalau misalnya Bapak-Ibu merancang modul, temanya harus ada ya. Kemudian fasenya disilakan ini. Kemudian durasinya 96 Jp. Karena fase E. Nah ini Bapak-Ibu ya. Ini judulnya. Ini silakan nanti bisa langsung dipakai Bapak-Ibu, karena ini modul dari PUSPKPK ya. Contohnya ya. Nah ini langsung kita ini. Bapak-Ibu kalau membuat modul, langsung isinya awalnya itu tujuan. Ya enggak usah bertele-tele Bapak-Ibu, langsung ke tujuan. Karena yang penting itu tujuan proyek. Kemudian langsung sasarannya adalah ke ini, profil pelajar penyiasilah. Jadi jangan kemana-mana Bapak-Ibu, langsung sasarannya itu. Kalau Bapak-Ibu bisa merancang modul seperti ini, insya Allah kurasinya pasti lolos. Jadi enggak bertele-tele. Langsung ke dimensinya. Nah ini, kalau ini ada nanti elemennya proyek, nanti saya bagikan juga di situ ya. Nah ini ada elemennya, saya masuk elemennya. Kemudian setelah itu, ini Bapak-Ibu ya. Nah ini, misalnya ketika kita berlawasan kebenekaan, tentu saja yang kita hadapi itu manusia. Ya maka kita pilih yang sesuai. Ahlak kepada manusia. Kalau bicara tentang sampah ya berarti ahlak kepada alam, Bapak-Ibu. Jadi kita tentukan dimensinya apa, elemennya apa, gitu Bapak-Ibu ya. Itu sudah ada di dalam, ini ada bukunya, elemen nanti kita kirimkan Bapak-Ibu. Kemudian, ini Bapak-Ibu, ketika kita bicara misalnya keberagaman, berarti ya, ini. Berarti elemennya itu menghargai perbedaan. Kemudian capeannya ini nanti, Bapak-Ibu lihat yang sesuai fasenya, di fasenya. Misalnya tadi fase E. Ya lihat di fase E. Kalau masih fase di paut ya, pakai paut. Kalau ya TK ya TK, Bapak-Ibu ya. Seperti itu, kemudian ini. Nah ini, ini merupakan penilaian Bapak-Ibu, penilaian elemennya Bapak-Ibu. Nanti ketika kita menilai proyek kan, anak-anaknya dikasih checklist mana yang dia masuk di situ. Misalnya kalau yang diharapkan kan ini Bapak-Ibu ya, di berkembang sesuai harapan sama sangat berkembang. Kalau di level yang ini sama ini, itu berarti anaknya sudah hampir menuju profil pelajar Pandasila. Kalau yang mulai berkembang atau sedang berkembang, maka perlu ada perbaikan di selanjutnya. Misalnya kalau di kelas 7, ada perbaikannya nanti di kelas 8. dengan elemen yang berbeda. Yang penting dimensi, apa itu, dimensinya tetap sama. Kemudian, setelah itu Bapak-Ibu, alur proyeknya itu, ini, umumnya ini Bapak-Ibu, menemukan, membayangkan, melakukan, dan membagikan. Ini, Bapak-Ibu, alurnya ya. Nah, ini Bapak-Ibu. Kemudian, setelah itu, baru aktivitasnya Bapak-Ibu. Nah, ini bisa dibagi misalnya, mana alur aktivitas yang membutuhkan waktu yang paling lama sama yang terpendek, Bapak-Ibu, silakan dibagi sendiri. Ini biasanya, Bapak-Ibu. Nah, ini kami masih masih umum ya, Bapak-Ibu, ya, alurnya. Jadi, ini misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima ya, Bapak-Ibu ya. Terus, kalau sudah, nah, ini. Ini kita sudah masuk ke isinya modulnya. Nah, ini Bapak-Ibu, kalau misalnya modul, kalau seperti ini masih nggak rinci, Bapak-Ibu. Maka harus dirincikan, aktivitasnya apa di situ. Nah, ini. Aktivitasnya ini, Bapak-Ibu. Nah, ini. Beserta didik memberikan respon di depan kelas atas pertanyaan pemantik. Nah, jadi berarti guru menanyakan ini, bagaimana jadinya jika dunia semuanya menurutnya sama, itu seperti itu. Jadi, seperti itu fasilitatornya, seperti itu kalau di dalam kelas ini, yang di sini ini adalah moderasinya, Bapak-Ibu. Moderasi itu kegiatan guru memfasilitasi murid untuk berproyek. Jadi, ketika membuat aktivitas ini, harus rinci banget. Ini, ini Bapak-Ibu ya, di aktivitas ini. Misalnya, dikasih icebreaking dulu. Kemudian, menanyakan tadi itu, seperti itu, bagaimana jika kalau semuanya kembar, apa yang terjadi? Kemudian, ini membacakan pengantar cerita tentang sejarah perpindahan atau migrasi. Berarti kita menyiapkan, ada bacaannya, Bapak-Ibu ya, ini ada, seperti itu. Nah, ini opsional, Bapak-Ibu, bisa dari blog, atau dari majalah, atau yang lain, sesuaikan dengan konteks dari tema P5 itu. Ini, ini kita ngerancangnya, makanya harus diskusi, Bapak-Ibu, enggak boleh sendirian. Nah, ini Bapak-Ibu ya, kemudian, kalau sudah, habis itu aktivitasnya adalah menanyakan. Menanyakan, ini jawaban-jawabannya yang harus didiskusikan di dalam kelompok. Ketika berdiskusi, mereka kan ada LK-nya, Bapak-Ibu, LK-nya disiapkan. Ini masih modul proyeknya belum menyiapkan LK-nya, Bapak-Ibu. LK-nya berarti harus ada soal-soal ini dan juga stand untuk jawaban-jawaban murid. Atau bisa juga, enggak perlu LK, tetapi dalam bentuk kayak plano, Bapak-Ibu. Nah, ini tergantung sekolahnya, Bapak-Ibu. Siapnya yang mana? Nah, mau yang pakai plano atau pakai LK-nya per individu. Itu silakan disiasati sendiri. Ini Bapak-Ibu juga ya, sama. Nah, ini aktivitasnya. Nah, ini butuh apa? Ini butuhnya kertas plano. Bapak-Ibu harus merancang alur-alurnya seperti ini setiap hari. Jangan lupa setiap kegiatan itu setiap kegiatan akhirnya harus ada refleksi, Bapak-Ibu. Seharian kita bermain atau beraktifitas itu apa yang diperoleh. Misalnya hikmah apa yang diperoleh. Apa yang masih sulit, apa rencana ke depannya. Seperti itu harus ada di dalam proyek setiap hari. Agar murid itu selalu bisa berefleksi. Nah, ini Bapak-Ibu. Setiap hari, Bapak-Ibu ya, harus ada refleksinya. Harus ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Ini dirancang tiap hari. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada permainan kartu. Silakan Bapak-Ibu menyusun nanti tergantung temanya, Bapak-Ibu. Paling tidak kalau Bapak-Ibu ingin seperti ini. Modalnya seperti ini, Bapak-Ibu. Ini contohnya modul. Proyek ya. Kalau yang contohnya di sekolah kami, ini saya contohkan ya. Bentar, Bapak-Ibu saya bukakan dulu. Bentar. Ini laporan, Bapak-Ibu ya, tapi isinya juga modul. Ini Bapak-Ibu, ini yang sudah kami lakukan di tahun kedua, Bapak-Ibu ya. Tentu saja masih banyak kekurangan. Ini temanya tentang pengusaha inovatif jajanan tradisional. Kita lihat ya, Bapak-Ibu ya. Nah, ini Bapak-Ibu. Sebetulnya yang seperti ini, contohnya latar belakang itu tidak usah tadi ya. Langsung ke mana, Bapak-Ibu ya? Ke dimensi, Bapak-Ibu. Seperti ini sebetulnya tidak boleh. Langsung ke dimensinya, Bapak-Ibu ya. Langsung ke sini harusnya. Ya, jadi dua halaman tadi itu perjumah yang pertama. Makanya ini yang tahun kedua, Bapak-Ibu. Makanya kan setelah kami tahun ketiga ada penyempurnaan-penyempurnaan. Jadi seperti itu. Karena kita berproses, Bapak-Ibu, di angkatan satu PSB. Langsung ini ya, kalau proyek dari judul, langsung kata pengantar yang tadi dari KS ya. Kemudian bab satu langsung ke dimensi elemen dan sub-elemennya. Atau tujuannya ke mana, langsung misalnya dimensinya bernalar kritis ya. Langsung seperti itu. Tujuannya dengan misalnya, dengan membuat, apa itu, berinovasi dengan jajanan tradisional, maka misalnya apa? Bisa melakukan kewirausahaan dan mampu. Misalnya nanti kalau dewasa menjadi wirausahawan gitu, Bapak-Ibu ya. Bisa seperti itu. Ini contohnya ya, kemudian dimensi duanya adalah kreatif. Ini sudah sama gotong royong. Langsung ke alurnya ini. Langsung ke sub-elemennya, Bapak-Ibu ya. Ini diambil dari mana? Dari elemen-elemennya modul, Bapak-Ibu. Ada fasenya, fasen D ini. Nah ini diambil. Kemudian jadwalnya, Bapak-Ibu. Ini, jadwal pelaksanaan kegiatan. Kalau di modul proyek, jadwalnya enggak usah dicantumkan, tetapi alokasi JP-nya saja, Bapak-Ibu ya. Misalnya 120 JP itu. Seperti itu. Kemudian, kalau sudah, langsung ini ke lembar kerjanya. Lembar kerjanya itu seperti ini, Bapak-Ibu ya. Nah ini, pengenalan. Pengenalan, ini petunjuknya seperti ini. Nah ini melihat tayangan ya, atau video. Kemudian, nanti anak-anak berdiskusi. Dari situ, apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca ini. Kemudian nanti dipresentasikan. Itu sehari, Bapak-Ibu ya. Kemudian, di akhir sehari itu ada refleksi. Refleksinya bisa berbentuk. Tulisan pendek, di post-it. Bisa pakai survey online. Itu tergantung kesiapan sekolah masing-masing. Ini, Bapak-Ibu ya. Kemudian, tahap duanya seperti itu. Jadi, dirancang ini LK-nya sesuai dengan alurnya tadi. Nah ini. Ini nanti boleh, nanti kasih, Bapak-Ibu ya. Cuma tadi yang jadi revisi, yang bagian depan saja, Bapak-Ibu. Tidak usah pakai yang tadi, apa, satar belakang dan lain. Langsung ke tujuan proyek. Nah ini lanjut ya. Nah ini, ini hari-hari selanjutnya, Bapak-Ibu ya. Panjang. Kemudian, sambil ada dokumentasinya, Bapak-Ibu ya. Dokumentasinya itu mereka, selama berproyek, kan bawa HP ya, Bapak-Ibu ya. Itu didokumentasikan sendiri. Nah ini ada tahapan refleksi, Bapak-Ibu. Ada refleksi individu, ada refleksi kelompok. Kemudian, ini rubrik penilaiannya. Ini ada di sini, assessment formatifnya. Assessment formatifnya itu, tadi, belum berkembang, masih berkembang. Berkembang sesuai harapan, sama-sama berkembang. Kita lihat di rubriknya yang tadi, yang di atas, Bapak-Ibu ya. Itu yang tadi, atas itu ada. Ini di checklist tiap hari. Nah ini. Nah ini, Bapak-Ibu ya, untuk assessment-nya. Kemudian, contoh kegiatannya, ini di bawah sendiri ada, Bapak-Ibu ya. Kita lihat, ini laporannya. Nah ini dokumentasinya. Nah ini, tahapannya mulai, yang pertama, hari pertama, Bapak-Ibu. Kemudian, ada juga, ini yang eksplorasi konsep. Ini mereka wawancara, terhadap, pengusaha jajanan tradisional, Bapak-Ibu. Kemudian, juga mendatangkan, UMKM, atau pengusaha jajanan tradisional, yang sudah sukses di daerah. Ini, Bapak-Ibu. Jadi, ini dibagi tiga sesi, Bapak-Ibu, karena, muridnya banyak. Nah ini, kemudian mereka, ini, membuat desainnya kemasan produk, sama, mencoba membuat, produk, olahan, makanan tradisional ini, Bapak-Ibu ya. Ini ada di sini, ini yang, lainnya, Bapak-Ibu, ini ya, ini yang taktec, Bapak-Ibu ya. Taktecnya membuat, apa kemarin itu, kayak, lumpia, Bapak-Ibu ya, itu kebetulan. Nah ini, kemudian, yang ini, Bapak-Ibu, ini anak-anak membuat, desainnya, apa itu, hasil kerjanya mereka, membuat apa, Bapak-Ibu ya, ini hasil-hasilnya. Kemudian, prosesnya ini, prosesnya itu, di rumah, buat jajanannya itu, jadi didokumentasikan, kelompoknya, bekerja di salah satu, rumah temannya, Bapak-Ibu ya. Karena, kalau misalnya, jajanan kan, nggak mungkin, ngerjakannya di sekolah. Kemudian, ini, pameran karyanya, di dalam ruangan, Bapak-Ibu, jadi, di sembilan kelas. Jadi, tiap guru masuk ke, ruang-ruang kelas itu ya, Bapak-Ibu ya. Kelas satu, dan kelas sembilan, juga ikut. menikmati jajanan, kemudian juga, apa itu, memberikan komentar dan saran. Ini terkait, membuat modul. Dari sini, ada yang ditanyakan, Bapak-Ibu. Ini nanti, saya berikan juga modulnya ya, contoh-contoh modulnya. Di bonusannya, Bapak-Ibu, yang dari sekolah juga ada. Itu saja silakan, Bapak-Ibu, kalau pertanyaan, caranya merancang modul. Baik, terima kasih, Bu Dwi. Sekarang, kita ke Bu Hasnawan, eh, Aswani. Maaf, salah baca. Silakan, Bu Hasnawi. Baik, terima kasih, Bu Mi. Izin bertanya, Bu Dwi. Ya, saya, Aswani Ansar, dari, Sulawesi Selatan. Di madrasah itu, kami belum menerapkan, Tapi insya Allah, di tahun ajaran baru nanti, sudah mau menerapkan, kurikulum merdeka. Yang saya mau tanyakan, Bu, ini, terkait nanti, pelaksanaan proyek ini, ini, sumber dananya itu, bisa diambil dari mana, Bu? Ya. Kayak proyek-proyek yang dibuat, anak-anak, itu nantinya bagaimana itu, Bu? Kemudian, mendatangkan narasumber, apakah kita perlu menyiapkan, semacam, transport begitu? Ya, saya pikir itu dulu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu. Jadi, gunanya kita itu, kalau di aksi nyata PM, itu ada kegiatan, melibatkan orang tua, ya, Bapak-Ibu. Melibatkan orang tua. Aksi nyata, melibatkan orang tua. Bapak-Ibu, tadi itu, kita tinggalkan proyeknya itu, seginya kan, yang ada di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar itu, pasti ada sumber daya, yang sifatnya gratis, Bapak-Ibu. Sumber dayanya itu, siapa saja, bisa lingkungan alamnya, bisa orang tuanya, yang bisa jadi narasumber, atau dinas terkait, yang mau, diajak bekerja sama, Bapak-Ibu. Jadi, untuk, apa itu, untuk pendanaan, akan bisa ditekan, Bapak-Ibu. Jadi, seperti itu. Kegiatan pendanaannya, kalau misalnya kami, di sekolahan, satu anak, 10 ribu. Itu, Bapak-Ibu. Jadi, seperti itu. Itu dipakai untuk apa? Pengadaan LK, dan, istilahnya, waktu, ke, misalnya, ke study, ke tempat apa, atau mendatangkan narasumber, dengan ansumsi, itu pengganti transport. Kemudian, seperti itu. Tentu saja, Bapak-Ibu, harus, diketahui oleh, wali murid. Jadi, awal tahun pelajaran, kepala sekolah, ya, satu tahun pendidikan, itu mendatangkan wali murid. Kalau ada kegiatan proyek, itu pasti, seminggu sebelumnya, atau sebulan sebelumnya, itu, wali murid, itu didatangkan. Akan ada proyek. Ini. Menjelaskan rinciannya. Terus, ditanyakan. Istilahnya, apakah ada yang bersedia menjadi narasumber, bapak-Ibu ya. Atau memberikan saran-saran yang lain. Atau bisa membantu dalam kegiatan proyek. Itu, caranya melibatkan orang tua, sehingga tadi, pendanaannya di dalam proyek, itu pasti akan bisa ditekan. Kemudian, tadi, kegiatannya, P5-nya itu, enggak selebrasi yang besar-besaran, bapak-Ibu. Jadi, tadi itu dalam kelas ya, memanfaatkan aset yang di kelas. Atau, membawa hiasan yang dari rumah. Anak-anak membawa hiasan dari rumah, bapak-Ibu ya. taplaknya, kemudian, apa itu, hiasan yang ada di sekitar itu, piring-piringnya juga, itu, mereka dari rumah. tentu saja yang pasti berbiaya itu, ketika kalau misalnya membuat jajanan, ya, pembuatan jajanan itu yang pasti akan berbiaya, dan itu sudah diketahui awalnya, kalau kegiatannya pasti akan ada biayanya. Tetapi kan itu ditanggung, satu kelompok itu, 5-6 murid. Jadi, mungkin sekitar 10 ribuan itu, kalau misalnya, untuk kegiatan proyeknya membuat jajanan itu. kemudian mendesain, dan beli alat-alatnya yang lainnya itu. Jadi, diusahakan seperti itu. Itu karena, tadi proyeknya kewirausahaan, Bapak-Ibu ya, agak besar. Tapi kalau misalnya, proyeknya terkait keragaman, pasti, enggak berbiaya. Kemudian, misalnya suara demokrasi, pilihan OCS itu pasti akan, enggak ada biayanya, karena cuma, peristiwa, Bapak-Ibu. Kemudian juga, kalau terkait sampah, sampahnya pasti, diperoleh gratis. Hanya kalau misalnya, membuat kreasi, pasti butuh, untuk tambahan, misalnya aksesoris. Itu saja, Bu. Siapa, Bu Hasniah? Oh, iya. Baik. Terima kasih, Bu Dwi. Sudah, Bu? Baik. Sekarang kita ke Bu Rika. Halo, Bu Rika. Ya, baik. Terima kasih. Maaf, saya off-camp. Iya, enggak apa-apa. Jadi, yang saya ingin tanyakan di sini, ada dua, Ibu. Maaf, nama saya Rika, dari SMP 1, Siantan, Kementerian Barat. Jadi, yang ingin saya tanyakan di sini adalah, pertama itu, tentang penilaiannya tadi itu, Bu. Itu kan ada SB, apa tadi, MB itu ya, empat. Nah, terus, dari rubriknya itu, Bu, itu kan, kalau saya lihat itu, masih ngambang gitu ya. Bisa enggak kita, kita jadikan dengan angka? Misalnya, rank dari sekian, sampai sekian itu, berarti MB. Nah, kalau misalnya bisa, bagaimana caranya, sehingga misalnya muncul rank, 70 sampai dengan 75, berarti kalau kita dapat, di angka 72, berarti kriterianya ini, gitu. Nah, itu bagaimana caranya, supaya dapat angka seperti itu. Kalau gitu kan, lebih mudah gitu, Bu, bagi kami, daripada hanya menghayalkan, gitu ya. Iya, betul. Kemudian, kemudian yang kedua adalah, rubrik validasi untuk modul P5 ini, ada enggak, Bu? Sehingga, kami tahu, oh, P5 itu harus ada ini-ininya, gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, tadi, kalau yang rubrik P5, mohon maaf, masih saya belum temukan, nanti saya coba, saya tanyakan dulu ya, ke teman yang kurator, yang modul P5, kalau ada ya, saya tapi enggak janji itu. Tapi tadi, Bapak-Ibu kan lihat, kalau komponennya, minimalnya dari modul proyek, seperti itu. Jadi, yang pasti harus ada dimensi, kemudian tema, kemudian fasenya, JP-nya, kemudian, tujuan proyeknya harus jelas, itu harus ada di situ ya. Kemudian, Bapak-Ibu, sama seperti modul ajar, kalau foto-foto yang dikaitkan itu, jangan sampai berbau sarap, pornografi ya, Bapak-Ibu, itu panduan secara umum, kemudian, tampilan covernya, pasti harusnya menarik, tapi yang, apa ya, jilanya, tadi, kalau kemarin kita terkait modul ajar, yang bisa di printable, untuk daerah diganti. Ya, jadi kita, membuat modul proyek, juga sama sepertinya, seperti itu. Jadi, yang sekiranya mudah diaplikasikan, dan praktis untuk, semua tempat, ya, jadi mulai dari Sumatera, sampai Papua, itu bisa menggunakan itu, dengan keterbastasan, dan sumber daya lingkungan yang ada. Seperti itu, Bu Rika, yang untuk modulnya. Kemudian, yang untuk skalanya, skalanya apa itu, penilaiannya, tadi kan masih, belum berkembang, kemudian, berkembang, kemudian, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang, itu harus ada konsensus, atau kesepakatan, dengan tim fasilitator. Diskusi, Bapak-Ibu. Misalnya, kalau misalnya, membuat ide, misalnya, terkait, dimensi bernalar kritis, mampu, menganalisis permasalahan, bisa menyebutkan, satu permasalahan, yang terjadi, ketika sampah itu, tidak diolah, itu, kategori mana, itu seperti itu, Bapak-Ibu, membuat sendiri rubriknya. Saya kasih contoh ya, misalnya, tentang gaya hidup berkelanjutan. Saat, misalnya, fase, tadi yang fase awal, perkenalan, mengidentifikasi, permasalahan lingkungan, terkait sampah. Itu, terkait, dimensi berpikir kritis. Skala satu, misalnya, kalau murid hanya bisa, memberikan, dua contoh dampak, kalau, sampah itu, tidak diolah. Dua. Misalnya, masih berkembang. Empat, misalnya. berkembang sesuai harapan. Empat sampai lima. Berkembang lebih, lebih dari enam atau tujuh. Seperti itu, Bu Rika. Jadi, kita, kemarin juga, di waktu kami, di-declare, itu memang, rubriknya, P5 itu kan masih umum. Jadi, kita harus merincikan kembali. Caranya seperti itu. Itu konsensus, Bapak-Ibu. Jadi, kita rancang seperti itu, agar, penilaiannya itu, mudah. Seperti itu, Bu Rika. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Rika. Sekarang ke Bunda Pupu. Yang di chat, sabar ya. Bunda Pupu. Halo, Assalamualaikum. Ya, oke. Terima kasih, Temi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, terima kasih ilmunya. Yang mau saya tanyakan, pada saat pembuatan modul proyek itu, ini untuk yang di sekolah ya, Bu? Ya. Apakah satu modul itu untuk seluruh kelas paralel, dengan tema yang sama, perilaku yang sama, atau masing-masing fasilitator itu membuat modul, untuk kalau di sekolah ya? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kami kan ada, sekarang 9, apa, kelas 7, 8, 9 ya. Kelas 1 itu satu tema. Jadi, tentang kewirausahaan. Kemudian kelas 2-nya, misalnya kearifan lokal. Kelas 3-nya tentang perekayasa dengan teknologi. Itu tim fasilitatornya, kalau yang kelas 7, berarti nanti, kan ada 12 guru ya, Bapak Ibu, 12 guru itu nanti, dipecah ya. Pokoknya dipecah, tapi enggak bisa milih. Jadi, 4 orang itu akan merancang modul. Di proyek 1, misalnya mereka merancang modul ini, nanti sih yang keluar kedua, nanti merancang modul itu. Yang keluar ketiga, nanti merancang modul yang lain. Kan ada 3 proyek, Bapak Ibu ya, setahun. Jadi, semua itu nanti. Kemudian, kalau kegiatan proyeknya, serentak. Serentaknya itu, ya, karena kami sistem blok ya, jadi sekitar 2 minggu sampai 3 minggu itu, ya, kegiatan proyek. Kelas 7, 8, 9, itu. Seperti itu, Bu. Berarti, Bu, untuk materi di modulnya itu, satu tema, untuk satu kelas paralel itu sama gitu ya. Iya. kegiatan hari pertama itu, kegiatan hari pertama itu ngapain, ke hari kedua ngapain itu, berarti sama ya. Sama, untuk kelas 7A sampai I sama. Ya, walaupun fasilitatornya beda-beda. Walaupun fasilitatornya beda-beda. Makanya, aktivitasnya yang tadi itu, dirincikan, agar semua fasilitator itu sama perseginya. Dan, pastinya sebelum proyek itu ada, apa itu, ada semacam penjelasan, atau kayak mirip simulasinya nanti, ketika waktu proyek. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih, Bunda Pupu. Sekarang, ke siapa ya? Bunga ya, Pak. Assalamualaikum, Te Umi, Bu Dwi. Terima kasih atas waktunya, Te Umi. Bu Dwi, saya mau menanyakan, apakah proyek PL5 ini tidak naik oleh Bos ya? Bos ya? Saya, kalau ini, kurang begitu memahami ya, Bapak-Ibu. Yang penting, kalau misalnya, di dalam arkasnya itu, ada, Bos yang, sesuai, dan bisa dialokasikan, untuk kegiatan proyek, ya, bisa didanai. Tetapi, kalau misalnya, Bosnya tidak ada, itu kan seperti itu, kan, Bapak-Ibu ya? Kita, kalau berbicara anggaran, pasti, ada Bos, Bos alokasi dananya, enggak? Kalau misalnya tidak ada, ya diusahakan, kita itu merancang proyek yang bermakna, dengan anggaran yang minim. Caranya seperti tadi, Bapak-Ibu ya, melibatkan orang tua. Paling tidak, sebulan atau setengah bulan, sebelum kegiatan proyek, itu orang tua didatangkan. Agar mereka bisa berpartisipasi. Partisipasinya macam-macam, Bapak-Ibu kan tadi, bisa menyetujui, misalnya, kegiatannya itu, proyeknya ini, nanti pasti akan ada, rincian, anak-anak tadi, membuat kue, itu pasti kan ada, itu kan orang tua pasti mikir. Kalau misalnya, orang tua ada yang narasumber, sebagai pelaku UMKM, misalnya, saya bersedia menjadi narasumbernya gratis, itu Bapak-Ibu, atau, dinas UMKM yang, mau masuk, saya mau, apa itu, menjadi, apa itu narasumber, di kegiatan proyeknya, sehingga, dana itu pasti bisa ditekan. Seperti itu, Bu Eva, caranya. Terima kasih infonya. Kemudian, yang kedua, perbedaan, tugas koordinator, dengan fasilitator, Bu Dwi, gimana nih? Jadi, kalau, itu sebetulnya, Bapak-Ibu ya, kalau fasilitator itu, yang ada di kelasnya itu, fasilitator, yang memandu proses jalannya, kegiatan proyek, di kelas. Itu fasilitator. Kalau koordinator, tentu saja, apa itu, mendapatkan laporan, ya, laporan progresnya, P5 harian, juga nanti kan, yang bagian melaporkan, terakhir laporannya proyek, karena kami sekolah penggerak, pasti harus ada laporan. Kemudian juga, lebih memudahkan, apa ya, koordinasi tingkat, paralel, jadi ada yang penanggung jawabnya, yang mengingatkan segalanya, itu pasti koordinator. Seperti itu, terus gak harus, istilahnya gak harus ada, jadi, kondisional seperti itu. Satu lagi ya, Teumi ya, untuk, ya, aduh, padahal di, apa, terus, ingat-ingat dulu, Bu Eva. Bu Eva pulang kopi kayaknya. Sebentar nih, gini, bagaimana, di sekolah Budwi, dalam menyusun program, menyusun modul, apakah ada waktu khusus, untuk menyusun modul, kebetulan, di sekolah saya kan, udah tahun kedua ya, Bu Dwi, dengan satu pekan sekali ya, untuk proyek ini, setiap pekan itu, mau apa, mau apa, gitu, pertemuan ini, mau apa, mau apa, bagaimana dengan, di sekolah Budwi, tekniknya bagaimana, apakah rapat khusus, untuk satu proyek, pertemuan yang pertama ini, kedua ini, nah, bagaimana, supaya saya bisa mengikuti. itu tergantung sekolahan ya, Bapak-Ibu ya, jadi, tapi, kalau di kami ya, kan itu tadi, perjenjang ada, pas tujuh, pas lapan, pas sembilan, jadi, tim kolaboratornya sama, pertama tim kolaboratornya, yang buat modulnya, itu pasti, berdiskusi ya, berdiskusi, merancang proyeknya, seperti apa, membuat alurnya, berarti, empat orang itu diskusi, kemudian, karena kami itu, ada yang, lebih paham, tentang P5, itu, hasil rancangannya, P5-nya itu, biasanya, kalau di sebelah saya, saya koreksi, sama, ada lagi satunya Pak Ohan, yang biasanya koreksi, ini kurang, ini, ini kurang itu, ini ditambah, ini bisa ditambah, itu, mereka akan merevisi lagi, Bapak-Ibu ya, kalau sudah hampir fix ya, kemudian, mereka akan, ngajak fasilitator, yang kelas-kelas itu, memberitahukan alurnya, sama, ya, rancangan proyeknya itu, yang tadi itu, sama, biasanya sudah, jadi, Bapak-Ibu, tinggal revisi sedikit, jadi, mulai dari, modul panduan proyek, sampai dengan LK-nya, kemudian, itu, per kelas, habis itu, ada, langsung, yang, 7, 8, 9, itu, Bapak-Ibu, jadi, seperti itu, tahapannya, tetapi, ini kan juga, kondisional, tergantung jumlahnya gurunya, Bapak-Ibu, kalau di, tempat kami, soalnya, gurunya jumlahnya, 45 orang, jadi, harus menyatukan, banyak orang kan, kalau misalnya, mau berproyek, karena, sekarang, kelas 1, 2, 3, itu, kalau dulu kan, satunya, kelas 2, sama kelas 3-nya, KBM, kelas 1-nya, yang proyek, tapi sekarang, semuanya, kalau proyek, ya proyek, itu, Bapak-Ibu. jadi, yang menyusun modul itu, apakah, harus semua, fasilitator itu ikut, misalnya, saya kan, kelas 7 itu, ada 9 kelas, apa 9 orang itu, ikut dalam penyusunan, merancang modul, Bu Dwi? Tidak, ada tim kolaboratornya, empat, ya, tapi, nanti, misalnya, dalam pelaksanaannya, apa itu, dalam pelaksanaan proyek, ada hal-hal yang kurang, itu kan, fasilitator, nanti kan, ada temuan-temuan, ya, temuannya itu, akan disampaikan, setelah kegiatan proyeknya, itu selesai, misalnya, alurnya seperti ini, ada yang kurang, ini, ternyata, ini, jamnya tidak nutut, atau gimana, itu, anaknya masih seperti ini, itu, disampaikan ke kolaborator, jadi, nanti, bisa, melakukan revisi, seperti itu, tim fasilitator, hanya, mendampingi murid, saat di, kelasnya, saat proyek, Bu Eva, oh, jadi, satu kelas tujuh nih, berarti ada tim untuk, menyusun modul, ya Bu Dwi ya, oh, iya, iya, jadi, empat orang ya Bu Dwi, tergantung jumlah, begitu, iya, kalau di, ini kan guru SMP, guru SMP kan 12 mapel, iya, dibagi, apa itu, ada tiga proyek, berarti empat guru, tetapi kan, itu kan, sekilah ya, kalau misalnya, di dalam, dua itu, ada guru, dua atau tiga, tapi saya di timnya itu, ada lima, ada enam, gitu Bapak-Ibu, seperti itu, ya, terima kasih, Bu Dwi penjelasannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sekarang, sekarang ke Bunda Sarmian, Selamat malam Bu, Terima kasih untuk kesempatannya Bu, walaupun mungkin saya mengikutinya, ya, tidak bisa pul, Bu ya, karena saya lagi mengikuti pendidikan guru penggerak, cuman, di sini saya tertarik, dengan materi ini, kenapa, karena saya juga koordinator P5, Bu, nah, yang ingin saya tanyakan, untuk pembuatan modul saya ini kemarin, Bu, saya belum mengikuti apa yang dibilang Bu Dwi, saya main sistem copot, Bu, dari media yang ada, karena P5 mau dilakukan, jadi saya, ada modul yang saya buat itu, saya edit-edit, nanti boleh saya minta tolong, masukkan dari Bu Dwi ya, kalau saya japri ke Ibu ya, modul saya itu, benar atau, di mana perbaikannya, saya, saya sedikit, ini Ibu kasih masukkan ke saya, karena ini baru tahun pertama, sekolah kami mengadakan, kurikulum merdeka, sekolah kami juga termasuk, sekolah penggerak, jadi P5 saya ini Bu, gaya hidup berkelanjutan, tema yang kami pilih kemarin, adalah yang pemanfaatan, sampah plastik, ekobridge, dan ajakan sadar sampah, nah, di sini modulnya tadi, seperti kata Ibu, belumlah seperti itu, saya lakukan, di ada tim khusus, gitu, jadi saya selaku koordinator, punya kebijakan, saya ambil dari media, saya copot-copot, saya perbaiki, sesuai dengan, kebutuhan yang akan saya lakukan, nah, namun, saya sudah pertama, melakukan sosialisasi, dengan fasilitator, yang saya pilih, tapi itu ada, enam kelas, jadi, satu kelas itu, kelas 10-nya, empat fasilitator, yang saya buat, sosialisasi sama orang tua, juga saya lakukan, baru dilakukanlah, kegiatan ini, namun, menjadi pertanyaan, bagi saya, kegiatan yang saya lakukan, ini kan pemanfaatan sampah, Bu, tetapi, aktualisasi yang terjadi, ini lagi proses ini, Bu, ya, kegiatannya, saya membutuhkan dana yang cukup besar, di mana, karena membuat, spot foto, begitu, Bu, ya, jadi, kurang lebih, untuk dana besi saja, itu, kami merequestnya itu, sekitar, hampir, 4 juta, dana untuk, beli besi, dengan beli, modal ngelas, gitu, ya, kalau sampah, oke, kita, bikin sendiri dari anak, gitu, apakah kegiatan ini, oke lah, mengenai penilaian itu, saya udah buat, Bu, bergotong royongnya ada, kolaborasinya ada, gitu, kreatifnya ada, tetapi, saya melihat, wah, kok, begitu besar dana dikeluarkan, memang, dana kami yang keluarkan ini, adalah dari dana, bos kinerja sekolah, gitu, maksud saya, apakah kegiatan P5 ini, sudah, seperti itukah, atau memang yang kami lakukan, masih terjadi kesalahan, setelah itu, pertanyaan saya kedua, setelah kegiatan ini, di kegiatan awal, saya melakukan refleksi, dengan siswa, di kegiatan akhir, juga rencananya refleksi, apakah seperti itu, Bu, kira-kira, kalau ada masukan, sabtu ini, Bu, saya gelar karya, mohon masukkan, Bu, untuk kegiatan ini, karena tahun depan, juga kita akan, kurikulum merdeka, jadi mungkin, saya bisa memberikan saran, kepada, kepala sekolah, dan teman-teman saya, di sini, Bu, terima kasih, Bu, untuk waktu, dan kesempatannya. Iya, Bapak, Ibu, tadi, yang, masih menjadi, miskonsepsi, ya, Bapak, Ibu, terkait dengan proyek, itu, yang pertama itu, terkait, kegiatannya, selebrasi, ya, selebrasi itu, kadang sampai, mengundang, pejabat, itu pasti akan, menimbulkan, biaya yang sangat besar, jadi, Bapak, Ibu, dilihat konteksnya, B5-nya, yang terpenting, kita itu fokus, ya, fokusnya itu, ketercapaian, dimensinya, profil pelajar, penhasilan, ya, kembali ke situ, Bapak, Ibu, ya, jadi, fokusnya itu, kita ke karakter murid, bukan, fokus kepada selebrasinya, nah, itu akan, menekan sekali biaya, namun, karena tadi itu, kegiatannya, Bu, ini, Bu, Sarmian itu, misalnya, pengadaan untuk spot foto, atau yang lainnya, itu kan pastinya bisa dipakai, untuk kegiatan selanjutnya, ya, itu, bisa, asetnya itu, disimpan, dimanfaatkan, untuk kegiatan selanjutnya, jadi, memang, pengeluaran yang di awal itu besar, tetapi itu akan menjadi asetnya sekolahannya Ibu Sarmian yang bisa dipakai untuk kegiatan selanjutnya, dan itu memang, kalau di posnya Bos Kinerja itu diperuntukkan itu dan diperbolehkan, tidak apa Bapak Ibu, seperti itu, kemudian, refleksi Bapak Ibu, refleksi usahakan, setiap setelah selesai kegiatan itu ada refleksinya, kegiatan murid, jadi setiap beraktivitas di akhirnya itu, 10 menit itu, sama kayak di PGP Bapak Ibu, apa yang dipelajari, perasaan hari ini apa, seperti itulah Bapak Ibu, muridnya itu disuruh refleksi tiap hari, jadi, kalau hari ini misalnya, mengidentifikasi sampah, apa yang kamu pelajari hari ini, misalnya, oh saya tadi itu enggak kenal sampahan organik, oh saya tadi itu enggak kenal ecobrick, sekarang kenal ecobrick, itu hari pertama, hari besoknya itu pasti ada yang dipelajari, jadi tiap hari itu ada aktivitasnya, aktivitasnya itu bisa Bapak Ibu, kayak waktu loka karya itu loh Bapak Ibu, setting seperti itu ya, awal kasih permainan, kemudian habis itu ada alurnya konsepnya apa, habis itu diskusi, habis itu terakhir refleksi, untuk seperti itu, pasti akan lebih menyenangkan Bapak Ibu ke murid ya, jadi enggak melulu, enggak melulu apa itu, teori, jadi sambil ada aktivitas menyenangkan, sisipkan icebreaking-icebreaking Bapak Ibu, agar mereka selama berproyek itu tidak bosan, di PGP kan ada ya, busarnya seperti itu, jadi selipkan hasil-hasil belajarnya yang di PGP, saya pun juga seperti itu, suaranya, semoga apa itu tercerahkan Bu, untuk yang membuat modulnya, sementara ini karena Bu Sarmian itu sekolahnya masih belum bisa merancang, bisa tadi itu, mengadaptasi modul yang ada dari, kemendik putri stek, atau yang itu, yang dari yang sudah lolos kurasi, tapi kan tadi sudah diadaptasi sesuai kebutuhannya, tadi yang sudah dilakukan Bu Sarmian itu sudah tepat, jadi mengotak-atik, mengurangi atau menambah sesuai konteksnya, di lingkungannya Bu Sarmian, tetapi jamnya diperhatikan juga, sehingga kebutuhan waktunya, itu alokasinya benar-benar tepat, seperti itu Bu Masifah, eh Bu Masifah, Bu Sarmian. Baik Bu, terima kasih Bu, untuk penjelasannya. Sama-sama Bunda, sekarang ke Bu, eh kita selesaikan yang resen dulu, baru ke chat ya, ke Bunda Masifah dulu. Oke, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian, ada beberapa, eh, Dui, Dui, karena Dui, saya tadi, belum ngopi kayaknya, barusan Zoom Meeting, sekolah penggerak. Oke, Bu, Bu Dui, ada beberapa pertanyaan, walaupun saya, sekolah saya sekolah penggerak, tapi ada sih keraguan-raguan, di sana. pertama, Bu Dui, yang bikin saya pusing di awal ini adalah, cara penghitungan jam proyek, Ya, yang tadi sudah disebutkan, 20% dari struktur kurikulum ya, Bu, ya? Ya, betul. 20-25%, Bu. saya di SMA, Niki, Bu Dui, kan 360, kalau di SMP, dibagi tiga, ya, di berganti, setahun dibagi tiga, menjadi, per proyek itu, 120 JP, 120 JP, satu hari itu, 8 ya, 8 atau 10? Tinggal, kalau di tempat kami, sehari itu, 7 jam, ada yang 8 jam, itu tergantung sekolahnya, Bu. 8 jam, jadi, ini dah kendala kami, Bu Dui, selama, awalnya sih, kita regular, Bu Dui, di hari Jumat. Ya. Kita pilih saja, kemudian, di tahun kedua, tahun ketiga ini, kita sudah semua, semua jenjang, sudah, P5, sehingga kita nge-block, Bu. Block, kemudian, ini, tadi, saya dapat, mengutip, Bu Dui, barusan, menghilangkan kebosanan, karena, anak-anak dari, mungkin, jam-jam pertama, sampai istirahat, kedua, itu, mereka, masih asik, di terakhir, Bu, sudah, tingkat kebosanan, tingkat tinggi, dah itu. Catat, ini, buatlah, kegiatan, sesuai dengan, loka karya, iya, saya, saya guru penggerak, saya, PP juga, ada terpikir, oh iya, ya, ketika loka karya, dari pagi, sampai jam empat, tidak terasa, iya, benar, Bu, Bu Dui, terima kasih, masukannya, nanti akan kami, ini kan, kemudian, yang ini, Bu, proyek, untuk, SMA, adalah, tiga tema, itu, tiga tema, itu, sekolahnya, atau, muridnya, Bu, itu yang, mohon, ini, penjelasannya, ini kan, kemarin, itu, levelnya, level, sekolah penggerak, ada yang level satu, level dua, level tiga, ya, Bapak-Ibu, ya, kalau misalnya, ini juga kan, kita kan tadi, sebelum buat B5, kan, kesiapan sekolah, mampunya sekolah, itu sampai di level mana, Bapak-Ibu, ya, kalau misalnya, hanya bisa menangani, satu tema, untuk satu jenjang, misalnya, kelas sembilan, sama, ya, akhirnya, ya, pakai itu, tapi, kalau misalnya, sebetulnya, kalau kita belajar di modul, tiga titik tiga, yang, pilihan murid, ya, tentu saja, murid itu inginnya macam-macam, saya ingin proyek ini, saya ingin proyek itu, ya, Bapak-Ibu, ya, tapi, ketersediaan, sumber dayanya, manusianya, gurunya itu, sama, kemampuan, memfasilitasinya, kan, pasti berbeda-beda, maka dari itu, ya, tadi kembali lagi ke sumber dayanya, sekolahnya, mampunya di taraf mana, kalau misalnya, tadi itu, mampunya, satu sekolahan, itu satu tema, ya, nggak apa-apa, semua satu tema, sama, semua, kalau misalnya, bisa perjenjang, itu sama, ya, sudah perjenjang, itu sama, misalnya, mau kelasnya berbeda-beda, berarti kan, merancang modulnya, kan, harus banyak juga, Bapak-Ibu, itu yang harus dipikirkan, kesiapan dari tim, apa, tim kolaborator penyusun proyek, itu, Bu, masih, Pak. Jadi, untuk batasan, ada di, di, buku, bukan buku panduan, P5, itu, Bu, yang untuk SMA, itu minimal 2 sampai 3 tema, kan, Bu, ya. Ya, kalau itu kan setahunnya, ya, Bapak-Ibu, setahunnya itu wajib 3 tema, kalau di SC kan 2 tema, kalau di SMP sampai SMK, 3 tema. Itu 3 tema itu, atau sekolahnya, Bu? Sekolahnya, Bu. Sekolahnya. Ini misalnya yang, saya kasih contoh ya, kelas di sekolah kami, ya. Kelas 1 kemarin, itu yang pertama, Gaya Hidup Berkelanjutan. Kemudian, proyek keduanya, tentang kearifan lokal. Sekarang, proyeknya yang ketiga itu, kewirausahaan. Nanti di kelas 8, berarti yang kelas 7, masuk ke kelas 8, ada suara demokrasi. Habis itu mungkin ada, satu tema lagi yang double, karena cuma 7 tema, ya. Tapi dengan topik yang berbeda. Kemarin, kearifan lokal lagi, terus habis itu kebinekaan global. Itu, Bapak-Ibu. Jadi, nanti semuanya itu tema, itu 7 tema, mereka mengalami semua. Sampai dengan kelas 9. Berarti sama dah. Berarti konsepnya sama, Bu. Saya menekankan kembali, memang sih, kayak di sekolah saya, kelas 10 kan, tidak ada program-program itu. Jadi, kita, 10, 1, 2, 3, itu tema 1. Tema ini, tema 2. Sampai, kita 9 kelas, Bang Kelas, tema ke-2. Proyek kedua, proyek kedua, itu diputar. Bener itu, Bu, ya? Bisa. Pokoknya, yang sekiranya, anaknya itu belum mengalami. Bisa juga, proyeknya yang dipakai anak kelas 8, dipakai kelas 7, yang penting diputar. Jangan sampai anak mengalami dua proyek yang sama. Pasti bosen. Atau mengembangkan proyek lagi yang lain. Dengan, dengan apa topik yang, temanya bisa sama, tapi topiknya kan bisa beda-beda ya, Bapak-Ibu. Kalau misalnya, contoh yang kearifan lokal, kita bisa ngangkat jamu, besok kita tentang tarian daerah, bisa budaya lokal, bisa sejarah, itu kan, tiap, pemikiran kan orang kan banyak. Tidak mungkin, dan tiap daerah itu pasti punya kekasan masing-masing. Oke, Bu. Udah, saya semakin mantap ini. Jadi, yang saya tanyakan itu, yang pengalaman itu anak itu, tiga tema untuk satu tahun itu saja. Iya. Baik, sudah berbah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang ke Bunda Surti. Tahan yang dicat ya, sebentar, saya selesaikan dulu. Bu Eva, nanti setelah Bu Surti, saya ketat dulu ya, karena Bu Eva tadi sudah. Bu Surti, silahkan. Ya, terima kasih, teman-teman. Selamat malam, Bu Dwi. Saya mau ada beberapa pertanyaan. Sekolah saya ini kan baru tahun ini, mengadakan proyek, dan saya ditunjuk menjadi koordinator. Sebenarnya, saya juga masih bingung untuk melakukan proyek, cuma kami sudah melakukan dua proyek. tapi kendala yang saya hadapi begini, Bu. Kita kan mainnya sistem blok, jadi sekolah mintanya, fasilitator itu, dia sesuai dengan jam pelajarannya, biar jangan mengganggu, karena gurunya kan ada yang masuk di kelas 11, dan kelas 12 kan, Bu. jadi misalnya satu hari itu ada lima guru, lima guru, lima mata pelajaran yang berbeda. Jadi ketika proyek, jadwalnya disesuaikan dengan jadwalnya guru itu masuk pada hari tersebut. makanya saya sering mereka pas pergantian jam, itu miss selalu dapatkan, anak-anak di info yang didapatkan dari guru les pertama, satu dan dua itu, pas masuk ke les tiga empat, mereka sering beda. Padahal saya sudah bilang setahu saya, kalau fasilitator itu setidaknya dua, tiga orang, biar istilahnya tujuan proyek ini, profil pelajar Pancasila yang mau dikembangkan itu apa, anak-anak tersampaikan sama anak-anak. Cuma pihak sekolah masih, karena mungkin ini tahun pertama, jadi masih banyak adaptasi ya, Bu. Saya juga mau ngomong, dasarnya pun saya nggak kuat, seperti itu. Cuma saya ditunjuk, saya ngikut aja. Cuma proyek udah dua berjalan, ya kondisinya begitu. Jadi istilahnya, kayak kurang, sepertinya kurang puas gitu, Bu. Karena kurang tersampaikan profil pelajar Pancasila ke anak-anak itu kurang-kurang berkembang lah. Ini cuma seperti, ya sudah, karena ini program, satu tahun harus ada tiga proyek terlaksana. Jadi maksud saya, kira-kira apakah ada alandasan yang bisa saya nanti sampaikan untuk perbaikan ke tahun depannya, kan, Bu? Supaya fasilitator itu ya memang betul-betul mereka fokus lah gitu. Tidak hanya dikerjakan, ya seperti pembelajaran biasa. Seperti itu yang pertama, Bu. Kemudian, saya juga bingung, kan, kalau kita baca, yang masih saya bingung, kan, gini, Bu. Kalau kita baca pembagian alokasi jam, itu kan ada yang misalnya, kayak matematika, yang pembelajaran regulernya, ini dia berapa JP, kemudian ditambah dengan proyek, itu kan, Bu, apakah yang mata pelajaran yang ada dimasukkan, dihitungkan dengan P5, apakah itu saja yang mau jadi fasilitator, Bu? Itu saja, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, Bapak-Ibu. Jadi, P5 ini ngambil dari jam yang, jam efektif, Bapak-Ibu. Otomatis misalnya, kalau matematikanya ada lima jam, ngambil satu jamnya untuk kegiatan proyek, gitu, Bapak-Ibu, ya. per minggu, kan, gitu, nanti. Kemudian, pengalaman kami, ya, Bapak-Ibu, ini juga kami juga diskusi alok, ya, kalau di tempat kami. Kalau di fasilitator itu satu, di situ yang harus tetap ada, itu wali kelasnya. Karena yang tahu perkembangan muridnya, itu pasti wali kelasnya. Karena kita yang mau dinilai, kan bukan nilai, Bapak-Ibu, tapi karakter, perkembangannya. Kalau misalnya ganta-ganti guru, nanti guru A akan menilai seperti ini. Guru B akan menilai seperti itu. Jadi nanti akan enggak fokus. Tetapi misalnya kalau fasilitatornya itu tetap, ya, di tempat kami itu fasilitatornya itu yang tetap itu wali kelas. Ya, wali kelas itu ada di situ selama proyek. Nah, itu ya, Bapak-Ibu. Wali kelas, kalau saya wali kelas sembilan, memang ngajarnya pas kelas sembilan. enggak ada istilahnya, enggak ada jam ngajar kelas sembilan lapan, makanya bisa fokus, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya saya ada jam kelas lapan, di situ ada settingan satu fasilitator lagi. Jadi kalau misalnya satu fasilitatornya itu ngajar, itu yang satunya ada di situ. Tetapi kan kita kalau berdua, itu diskusinya kan pasti tahu, laporannya itu enggak banyak orang, Bapak-Ibu. Kalau misalnya banyak orang, pasti akan banyak persepsi. Seperti itu, makanya itu di tempat kami, fasilitatornya itu benar-benar dibagi. Apa itu? Wali kelas sama satu fasilitator pendamping. Tetapi ini sifatnya enggak mutlak, tergantung dari jumlahnya gurunya Bapak-Ibu. Selama misalnya Bapak-Ibu punya rubrik yang jelas, rubrik penilaiannya, misalnya tentang sikap bisa berdiskusi, itu ada rubriknya yang patent, itu bisa terjadi, misalnya enggak akan ada perbedaan antara fasilitator jam pertama dan jam seterusnya. Tetapi harus dipahamkan dulu, misalnya seperti itu. Nanti waktu mau kegiatan P5 itu ya, kita urut pendapat. Nanti anaknya berperilaku seperti ini, cocoknya harusnya seperti apa. Nanti apakah masuk ke sini atau seperti ini, masuk yang berkembang atau masih berkembang sesuai harapan. Itu Bapak-Ibu istilahnya diskusi alat di depan enggak apa-apa daripada waktu kegiatan P5-nya nanti bentrok di skala penilaian. Seperti itu bu caranya. Berarti idealnya itu berarti 2-3 fasilitator idealnya seperti itu. Biar enggak banyak orang enggak bergantian itu loh Bapak-Ibu. Jadi checklist skala penilaian juga pasti orang berbeda. Apa itu? Berbeda. Walaupun rubriknya sudah pas. Tapi kalau misalnya tadi caranya memperkecil apa itu perbedaan yang bias itu caranya dari depan itu di ngomongkan waktu mau proyek nanti misalnya perilaku anak ini seperti ini. Ini nanti dimasukkan mana cocoknya itu didiskusikan bareng Bapak-Ibu. Jadi benar-benar waktu P5-nya nanti ketika ini enggak tanya lagi ini anaknya dimasukkan kemana ini apa nilainya sifatnya seperti ini masuk kemana itu kan nanti akhirnya ribut di tengah jalan seperti itu Bapak-Ibu. Bu Dwi satu lagi yang belum apa saya belum paham betul yang misalnya tadi kayak matematika kan dia misalnya lima jam satu tapi satu jam itu proyek apakah ketika dia menjadi fasilitator di proyek yang satu jam itu sudah terhitung gitu satu jam itu dia harus menjadi fasilitator apakah begitu ya Bu? Iya sudah terhitung kan di dapodiknya sudah biasanya ada berarti dia harus menjadi fasilitator lah istilahnya itu terlibat di proyek lah ya seperti itu Bu terima kasih Bu atas penjelasannya Bu Dwi baik Bu Eva tahan dulu ya Bu Yudestra juga tahan dulu ini dari Pak Yusmin di chat Bu Dwi apakah semua komponen yang ada pada laporan yang ditampilkan ini semuanya mesti ada tanpa ada yang bisa diabaikan yang mana tadi Bapak Ibu yang modul proyek kalau modul proyek secara umum ya tadi itu aktivitasnya seperti tadi yang idealnya contohnya yang tadi saya berikan yang modul apa itu yang dari PUSBK Bapak Ibu ya idealnya seperti itu aktivitasnya sangat jelas kemudian ada kartu-kartu permainannya yang sudah dipersiapkan bacaannya juga lengkap Bapak Ibu seperti itu nanti di bagian kan ya Bu ya sudah ada tidak ada di dalam apa itu di dalam materi itu ya sudah ada ayo Bapak Ibu silahkan pelajari sudah ada kemudian nanti yang contohnya yang dari sekolah kami tadi itu kan tahun kedua ya Bapak Ibu ya ada revisi yang bagian depannya itu karena tidak fokus harus dibilangkan tadi kan yang dari PUSBK itu langsung ke tujuan proyek Bapak Ibu ya langsung ke dimensi langsung ke sub-elemen itu ceritanya langsung ke pokok sasaran Bapak Ibu tidak tidak bertele-tele terus kemudian aktivitasnya jelas GP-nya jelas alurnya jelas seperti itu yang dimaui jadi orang membaca proyek itu bisa dipahami dari tadi ya dari tingkat Sumatera sampai Papua itu Bapak Ibu kalau yang pelaporannya pelaporannya untuk itu pelaporannya P5 biasanya akan ditake ke pengawas biasanya ya itu ya harus rinci Bapak Ibu mulai dari apa itu dokumentasi kemudian dokumen penilaiannya hasil contoh-contoh mode proyeknya murid itu yang sudah diisi itu ada semua itu pasti diminta kalau misalnya untuk kegiatan monitoring kalau di sekolah penggerak seperti itu ada baik terima kasih Uduy ada pertanyaan lagi nih dari Benda Rosmiati Bu saya masih belum jelas ada pembagian jam P5 gimana cara ngebaginya ya tadi diambil tadi kan 20-25% per tahun tapi pembagian proyeknya itu tadi kan nggak melulu kalau dipukul rata 120 oke bisa tetapi bisa juga tadi ada yang 100 jam 120 120 atau 140 jadi tergantung konteks dari proyeknya itu waktunya butuh singkat atau agak panjang itu Bapak Ibu pasti tahu kalau misalnya tidak ada alurnya alurnya nanti butuhnya waktunya ini lebih bagusnya lagi kalau Bapak Ibu di awal tahun itu sudah mulai merancang jadi tim proyeknya itu sudah dibentuk kemudian sehingga alokasi waktunya itu lebih kelihatan dari depan makanya itu yang bagus itu paling tidak bulan Agustus itu panduan proyek itu sudah hampir selesai harusnya tetapi pada kenyataannya kan menunggu kadang satu bulan menjelang proyek baru kita membuat modulnya seperti itu jadi akhirnya waktu pelaksanaan waktunya itu kayaknya kurang kayaknya kelebihan apa yang harus saya lakukan aktivitasnya seperti itu biasanya kejadiannya seperti itu di kami ada yang kayak gitu baik seperti itu ya cara pembagiannya sekarang dari Bapak Bu Dwi tolong jelaskan bagaimana membuat kalimat agar gradasi atau deskripsi penilaian pada penilaian dari penilaian kelima pada bagian mulai berkembang sudah berkembang dan lain sebagainya ini ya gradasinya ya tadi saya sudah mencontohkan yang tentang kayak hidup berkelanjutan misalnya mengidentifikasi permasalahan ya permasalahan ketika sampah itu tidak diolah tadi yang masih apa itu belum berkembang misalnya cuma dua kemudian mulai berkembang tiga sampai empat berkembang sesuai harapan itu misalnya lima atau enam kemudian lebih berkembang lagi di atas enam itu kita buat patokannya sendiri misalnya kalau itu yang terkait gaya hidup berkelanjutan kalau misalnya terkait contohnya kearifan lokal misalnya ya kearifan lokal tentang budaya daerah ya Bapak-Ibu misalnya siswa bisa mengidentifikasi budaya yang ada di sekitar lingkungan masih berkembang biasanya cuma mengenal satu atau dua itu bisa kemudian berkembang bisa tiga tempat kan misalnya kalau di daerah saya Bapak-Ibu ya mengenal istilahnya ada Jumat lagi kemudian masih apa itu sandingan itu kan anak-anak enggak tahu sandingan terus habis itu nyekar di hari Jumatnya itu mereka tahu apa enggak kalau cuma bisa menyebutkan dua berarti dia masih belum berkembang kemudian misalnya kalau sudah berkembang bisa menyebutkan tiga atau empat kalau lebih berkembang lagi misalnya bisa menyebutkan lima budaya yang ada di sekitarnya kalau sangat berkembang bisa menyebutkan semuanya karena mungkin keluarganya itu ngasih pengetahuan tentang kebudayaan yang ada di Lumajang kayak gitu jadi itu caranya membuat gradasi rubrik penilaian baik harus banyak kemudian ya budi ya kayaknya budi gradasi itu iya seperti itu itu konsensus ya Bapak Ibu kalau soalnya kalau di rubriknya P5-nya cuma itu saja berkembang karena kan temanya itu kan beda-beda saya contohkan yang itu contoh real yang ada di daerah sendiri-sendiri jadi lihat konteksnya yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing baik-baik ini masih dari Pak Yusmin bagaimana dengan paksanaan kelima yang dilakukan di luar lingkungan satuan pendidikan baik Bapak Ibu ya kami kemarin yang terkait kayak diperkanilkan kami ke tempat pembuangan akhir sampah sama gerakan bersih sampah di laut ini jalan-jalan Bapak Ibu ya jalan-jalan kalau jalan-jalan tadi tanya biayanya kan Bapak Ibu ya ongkos angkotnya pulang pergi 15 ribu Bapak Ibu ya karena lumayan jauh TPA-nya sekitar kalau dari lokasinya sekolah kami itu 15 kilo TPA TPA pembuangan sampah mereka disana sudah disambut oleh pihak DLH pihak DLH-nya gratis Bapak Ibu yang itu jadi yang kita butuhkan transportasinya ke sana ke tempatnya sama ke lokasi wisata pantai jadi kita lakukan pembersihan sampah sekitar lokasi wisata itu kebetulan daerahnya berdekatan antara yang lokasi TPA dengan wisata sampah wisata laut itu jadi ngetrip anak-anak itu ya kita harus izin lah Bapak Ibu izin ke orang tua kemudian juga ya menyampaikan ke pengawas paling tidak yang tahu ya supaya tahu kegiatan sekolah kita seperti apa itu itu kalau perizinannya kemudian yang jalan-jalan lagi kemana ya Bapak Ibu itu tahu saya oh ya waktu demokrasi itu suara demokrasi kami ke Kapolres kemudian ke Bawaslu ke KPU tapi ada yang ke KPU itu dekat jadi anak-anak cuma jalan kaki Bapak Ibu jadi jaraknya cuma setengah kilo jalan kaki kalau yang ke Bawaslu naik angkot lagi tapi kan jaraknya pendek jadi 6 ribuan itu Bapak Ibu untuk pulang pergi jadi seperti itu Pak Yusmin baik jadi pada dasarnya itu tidak harus bermewah-mewah ya Bun ya jadi mensiasati gimana caranya tidak terlalu besar pengeluaran untuk ke 5 karena kalau saya lihat di Bokor Bapak Ibu sekedar cerita ke 5 itu akhirnya jadi mahal karena jalan-jalannya jauh gitu ya jadi memberatkan orang tua jadi sebisa mungkin mungkin ya kita seperti Bu Dwi itu ya cari tempat-tempat yang tidak usah jauh-jauh begitu ya baik sekarang ke Bu Eva Bu Eva ya ini Bu Dwi untuk laporan itu pertema ya iya iya pertema iya pertema kemudian penilaian tadi itu perpertemuan jadi peraktifitas oh jadi tiap pertemuan mungkin Bu Dwi iya per itu Bapak Ibu tolong kalau misalnya aktivitasnya tidak sedang apa ya sedang mengikuti webinar dengan serius videonya di-offkan aja ya Bapak Ibu nah terima kasih ya untuk penilaian itu tiap pertemuan atau bagaimana Bu Dwi penilaiannya tergantung aktivitasnya Bapak Ibu tentu saja aktivitasnya itu yang sesuai dengan dimensi yang akan dipilih misalnya ya Bapak Ibu ya kalau berpikir kritis tadi contohnya bisa mengidentifikasi permasalahan yang timbul di dalam dampak karena sampah itu tidak diolah itu kan penilaian itu ada di gimana misalnya di tahap pengenalan ya berarti rubriknya itu muncul di pengenalan itu Bapak Ibu aktivitas satu misalnya aktivitas satu lembar penilaiannya ini di belakang ada sendiri itu seperti itu Bu jadi kemudian nanti untuk yang misalnya membuat kreasi produk daur ulang sampah ya adalah di aktivitas mana di aktivitas lakukan misalnya dilakukan berarti aktivitasnya misalnya aktivitas ke-10 berarti rubrik penilaian aktivitas 10 penilaian hasil produk pembuatan kreasi sampah itu Bapak Ibu disitu di belakang lampirannya jadi tergantung aktivitasnya jadi tidak tiap pertemuan yang harus ada itu refleksi Bapak Ibu perpertemuan refleksi perpertemuan yang bagus seperti itu kalau bisa perpertemuan tadi isinya refleksi cukup dua atau tiga tadi ya apa yang dipelajari apa perasaan kalian apa rencana tindak lanjut kalian misalnya seperti itu contohnya ya setelah mengenal sampah itu berarti tadi saya sudah belajar sampah perasaan saya waktu ikut proyek saya gembira karena kelompok saya juga bisa bekerjasama kemudian rencana tindak lanjutnya saya berarti kalau sekarang saya gak boleh buang sampah sembarangan atau menaruh sampah sesuai dengan peruntukan tempat sampahnya itu kayak gitu Bu Bapak Ibu kasihkan contoh kalau anak kelas tujuh jadi awalnya kan kita kan gak mungkin anak-anak refleksi itu apa sih itu kan gitu biasanya anak-anak kasih contoh Bapak Ibu sekali nanti kalau sudah pasti akan tahu sendiri jadi untuk gelar karya bagaimana tidak wajib ya Bu Dwi gelar karya itu gak harus mewah tadi pakai aset yang ada di sekolah pakai meja kursi sama hiasan dari rumah ya Bapak Ibu gelar karya itu bisa mereka nersiapkan di rumah buat video bisa atau masukkan spotnya ke apa itu ke medsos ya tapi serentak bisa seperti itu pokoknya ide-ide itu pasti akan timbul Bapak Ibu yang penting anggarannya itu jangan sampai membebani orang tua seperti itu harus dipikirkan dari awal pertema ya Bu Dwi ya ya pertema pertema baik sudah Bu Eva sudah cukup Teh Umi baik Bu Yudestra silahkan oke terima kasih Teh Umi mohon maaf Bu Dwi sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih sekali kebetulan sekarang sedang mengusun dokumen sekolah KOSPE jadi poin saya sekarang dapat PR tentang P5 nah disini yang tentang modul ini sudah sangat jelas sekali dari penjelasan Ibu dan dengan contoh-contoh yang sudah diberikan cuman disini kita juga untuk rapor P5-nya bisa Bu Dwi bantu untuk rapor P5-nya rapor P5-nya ini aja besok ya Bu oke terima kasih banyak soalnya kita kan lagi menyiapkan dokumennya semua jadi yang untuk modul ini sangat membantu sekali dari contoh Bu Dwi yang terakhir yang diberikan tadi itu sangat membantu sekali pekerjaan saya kemudian untuk rapor ini yang saya belum pas pengerjaannya gitu kan jadi cuman ambil dari modul apa gitu kan jadi kalau bisa kan kita ada dasar hukumnya gitu jadi enak nanti untuk kasih nilai kesituannya kalau kami kan menggunakan aplikasi ya Bu ya iya aplikasinya apa itu rapor P5 jadi kita input nilai nanti muncul sendiri iya berarti yang input kan nanti operator sekolah ya Bu ya kebetulan kita juga pakai rapor gitu kan jadi untuk pengisiannya kalau tahun dulu kami karena belum muncul di apa di era 4 nya terpaksa kami download dulu nanti bikin work baru di PDF itu yang di print kasih ke siswa gitu kan jadi kalau bisa sekarang kan kita udah masuk langsung ke era 4 nya wali kelas enak nanti nge print nya gitu atau guru pengampunya enak nanti nge print nya gitu ya kami pakai itu Bu rapor PSP yang dari Inyoman Pasek Inyoman Pasek kalau kami masih kalau kami masih yang dari kementerian itu Bu ya kami PSP pakai itu jadi konsisten mulai dari tahun 1 sampai sekarang jadi tinggal input nilai nanti sekolahnya itu misalnya karena nanti di rubriknya kan kelihatan di rapornya itu 1, 2, 3, 4, 1 itu nanti masih berkembang gitu ya ya kebetulan karena SMK kita rapornya ada 3 rapor P5 rapor reguler biasa kemudian ada rapor PKL juga gitu kan jadi kalau bisa kerjaannya karena kadang satu guru itu mengampu semua gitu kan agak repot jadinya kawan-kawan gitu terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik masih adakah yang mau bertanya ada nih Bunda Aswani silahkan baik terima kasih Bu yang saya mau tanyakan Bu ini terkait evaluasi di setiap akhir evaluasi setiap aktivitas dan refleksi di akhir ini perlu dibuatkan LK per masing-masing peserta didik ya Bu kalau itu ya Bapak Ibu tidak harus jadi refleksi itu bisa langsung bertanya perwakilan bentuk-bentuk refleksi itu bisa bertanya kepada perwakilan murid kemudian bisa nulis di post-it kalau misalnya pakai planu bisa pakai survei atau google form itu tergantung dari Bapak Ibu yang refleksi ya kalau evaluasi bukan evaluasi tetapi lembar kerja saat proyek Bapak Ibu enggak ada evaluasi seperti itu Bu jadi yang ada itu apa itu pekerjaannya murid waktu proyek itu aktivitasnya itu nanti itu akan menjadi dasar kita penilaiannya di B5-nya sama refleksinya refleksinya itu ya macam-macam tadi itu tergantung sekolahnya Bapak Ibu siapnya pakai yang mana tadi bisa pakai post-it kalau misalnya sumber dayanya ada bisa itu kalau anggarannya bisa dipakai ya bisa pakai selembar kertas juga bisa bisa langsung ke muridnya tanya anak-anak coba nanti saya minta perwakilan empat orang yang pertama menceritakan apa yang kamu peroleh itu boleh Bapak Ibu terus tadi kalau saya biasanya pakai surveiat jadi ngisi refleksi lewat surveiat sekalian saya bikin untuk aksi nyata Bapak Ibu itu caranya Bapak Ibu baik baik makasih Bu Dwi ya baik terima kasih Bunda ada lagi yang masih mau bertanya masih ada setengah jam ke depan oke Bu Eva lagi yang lain kemana ya ayo ayo Bu Eva tapi ini tentang modul ajar sedikit boleh gak kemarin itu ini untuk modul ajar ini seperti RPP apakah tiap isinya itu lebih dari satu pertemuan bagaimana apa satu bab bagaimana dengan satu bab satu tepe satu tujuan pembelajaran satu tepe ya satu tepe itu bisa dua pertemuan atau tiga pertemuan satu tepe sesuai dengan yang ada di CP ya Bu Dwi ya jangan sampai membuat satu bab ruwet nanti ibu jadi per tepe ya Bu Dwi ya per tepe aja per tepe jadi bisa dua pertemuan begitu cari yang pendek ya Bu ya jangan cari yang panjang tepe apa itu kasih pertemuannya nanti ibu sendiri yang ruwet cari yang paling pendek aja saya baru paham kalau modul itu per tepe jadi per tepe ya berarti ya terima kasih Bu Dwi sudah cukup ya terima kasih Bu Eva baik ada lagi kah yang mau bertanya kalau tidak saya mau bertanya ke Bu Dwi besok materi kita apa Bu Dwi besok itu yang rapotnya P5 oh rapotnya P5 baik sama buat ya sama buat modulnya kita coba buat ngerancang modul berarti tugasnya baru besok ya Bu sekarang mah belum ada tugas ya besok kan tugasnya opsional diferansiasi mau bikin modul ajar atau bikin modul proyek udah udah ketahuan dari sekarang ibu bapak mau bikin modul ajar atau modul proyek gak usah diulang ke MM bukan Bu enggak enggak cuma nanti dikasih link tautan Google Drive aja nanti ya kalau modul kalau modul ajar kalau modul ajar berarti modul ajarnya sudah ada sama rubrik telahnya sudah diisi sendiri juga gitu sambil belajar menelah hasil karya sendiri layak atau tidak misalnya punya saya masuk ke PMM ya itu caranya Bapak Ibu caranya supaya Bapak Ibu juga bekerja jadi kalau modul ajar itu ya Bapak Ibu ya buat modul ajarnya kemudian kan disitu ada satu modul ajar itu sudah satu TP kalau sudah sesuai ya kemudian misalnya gambar-gambar yang saya peroleh tadi dari internet sudah ada sumber silahnya sudah jelas kalau ada link-linknya waktu di klik itu sudah bisa terbaca atau enggak linknya bisa diakses atau enggak itu itu yang di checklist ya Bapak Ibu ya itu kalau modul ajar kalau bikin modul proyek enggak ada telah modul proyek cuma bikin modul proyek itu kan panjang ya baik dari sekarang sudah dibocorin nih ya Bapak Ibu tugasnya jadi Bapak Ibu memilih apakah mau modul ajar atau modul proyek tapi kalau modul ajar harus ada telahnya baik Bu Dwi ini masih ada chat dari Bunda Miyoki bisa enggak dibagikan link aplikasi rapor kelimanya saya tanya dulu ya sama operatornya bisa di download kalau misalnya bisa nanti saya berikan linknya ya itu soalnya yang yang menangani soal perapotan itu operator tapi Bu Dwi apakah aplikasinya sama perjenjang eh perjenjang maksudnya beda jenjang sama iya sama kelas 7 sama enggak maksudnya kan Bu Miyoki sepertinya SMK SMK apa SMA ya itu makanya kalau ini rapotnya SMP soalnya nah itu ya yang jadi masalah Bapak Ibu ya karena beda jenjang SMA tuh katanya Bu Dwi SMP Bapak Ibu ya jadi kalau nanti setelah tanya operatornya bisa di download tidaknya beda jenjang beda jenjang juga Bunda Miyoki SMA Bunda Dwi SMP saya SMK seperti itu ya oke mudah-mudahan sih nanti ada yang mau berbagi masih Bu Eva lagi nih oke untuk telahnya ini bagaimana ya Bu Dwi kita buat sendiri rubriknya rubriknya sudah ada kemarin sebentar ya sudah di link Bu oh iya iya maaf belum literasinya kurang itu ada contoh pengisian yang sudah terisi sama yang masih kosong Bapak Ibu sebentar saya bukakan saya bukakan Bapak Ibu ya biar terbaca semuanya ya jadi Bapak Ibu di modul proyek isinya itu ini ada modul P5 yang sudah baku dari PUSPK ini bisa langsung dipakai tandas ya Bapak Ibu karena produknya PUSPK ini bisa langsung dipakai untuk aksi nyata Bapak Ibu ya ya aksi nyata apa Bapak Ibu di modul aksi nyata P5 ya yang P5 biasa P5 untuk SLB atau yang sederajat kemudian implementasi P5 itu bisa dipakai semuanya ini pakai ini aja langsung kemudian di dalamnya juga ada wawasan global yang permainan yang permainan itu bisa dipakai untuk aksi nyata yang topik kebinaikan global jadi sekali Bapak Ibu menggunakan modul ini 4 aksi nyata bisa dipakai ini bocorannya Bapak Ibu ya kemudian ini ini yang untuk paparan tadi Bapak Ibu ya di modul proyek kemudian yang di modul ajar ini ini telah modul ajar yang sudah ada isinya contohnya terus yang ini rubriknya yang kosong Bapak Ibu ini ya yang pentingnya isinya CP sama CB kemarin linknya untuk mencari buku pegangan guru kemudian panduan visualisasi Bapak Ibu jangan lupa dilihat supaya nanti apa itu ngelihatnya untuk membuat modul ajar itu harus centang semua jangan sampai ada tanda silangnya supaya gak dibalikin ya waktu kurasi panduan visualisasi silahkan dilihat kemudian ya ini model-model refleksi Bapak Ibu ya yang kemarin yang untuk guru sama yang untuk muridnya ini masih kosong cuma yang guru aja yang ada nanti saya isikan ya Bapak Ibu ya bentar lagi kemudian ini kumpulan aksi nyata yang kemarin minta ada 47 sekarang kemarin yang di BIMPK aksi nyata 40 sekarang 47 kemudian ini bonusnya modul P5 ini yang ada ada yang TK STSMP SMA SMK silahkan Bapak Ibu contoh kemudian diadaptasi sesuai dengan sekolahan Bapak Ibu itu ya Bapak Ibu ya untuk laporannya Budwi ada disitu ya laporan P5 nya belum masukkan oh iya terima kasih Budwi Baik Teh boleh tanya yang tentang PMM enggak ke Budwi oh iya silahkan Budwi mohon maaf di PMM kan ada laporan kayak misalnya laporan tugas tambahan itu Budwi ada formatnya enggak untuk kalau misalnya tugas tambahan sebagai wakil wali kelas kalau ada template-nya gue minta tapi itu enggak ada yang bagus Bapak Ibu ya jadi poin-poinnya aja saya butuh kalau wali kelas berarti ada SK pembagian tugas sebagai wali kelas kemudian program wali kelas program wali kelas selama setahun berarti membentuk struktur organisasi nata kelas ibarat kelas ya Bapak Ibu kemudian mutasi anak masuk keluar masuk jumlahnya awal sampai akhir kemudian laporan SIA paket izin per bulan terus kemudian sama perkembangan murid-muridnya yang perkembangannya yang pintar sama yang bermasalah itu aja enggak usah banyak-banyak Bapak Ibu itu aja kalau untuk wakil wakil kan ada terkait misalnya kalau kurikulum kalau wakil kurikulum berarti pembuatan itu KOSP Bapak Ibu jadwal kemudian pelaksanaan P5 itu kapan jadwalnya itu kan tentang program kurikulum kan ada Bapak Ibu di bulan ini bulan itu bulan terusnya kemudian nanti laporannya untuk kepala sekolahnya berarti kegiatan P5-nya kemudian juga pelaporannya untuk misalnya kegiatan assessment akhir semester ya harus ada laporannya cuma kalau laporannya KS biasanya dokumen segitu banyaknya kan enggak mungkin 10 megah kan ya cukup link Google Drive Bapak Ibu ya atau QR Code ya QR Code atau link Google Drive yang perlu dipastikan adalah kan itu yang menilai kan pengawas ya Bapak Ibu ya yang perlu diperhatikan ketika pengawasnya nyeken barcode itu barcodenya berfungsi gitu aja ketika dibuka klik dokumennya oh bisa dibaca oh betul ini dokumennya bukan dokumen ngawur yang dimasukkan ke dalam link Google Drive itu Bapak Ibu itu saja sebetulnya PMM itu enggak menyulitkan jangan sampai pememberatkan gimana caranya masukkan dokumen ukurannya segede ini minta 10 mega caranya begitu maksud kalau minta sertifikat sertifikat juga link linknya aja gitu ya Bu kalau kalau yang pelatihan mandiri yang di dalam RHK kompetensi kan cuma diunggah satu-satu kan ya kalau yang itu kalau salahnya untuk satu sekolahan ya pakai link Google Drive itu Bapak Ibu baik terima kasih Bu Dwi terima kasih Temi baik tadi bocoran tugas walaupun belum resmi tapi sudah dibocorkan jadi nanti Bapak Ibu bikin dimasukkan ke Drive tapi Drive-nya jangan di privat ya Bapak Ibu ya karena kalau di privat nanti enggak bisa diperiksa ya jadi kasih akses untuk bisa memeriksanya baik sebelum kita tutup nih Bu Dwi adakah closing statement untuk malam hari ini iya Bapak Ibu semangat untuk membuat kemudian merancang modul untuk tim kolaboratornya tadi berdasarkan pengalaman cari apa ya situasi kondisi yang sekiranya menyenangkan bagi orang semua ya maksudnya kemudian tidak tersiksa dengan kegiatan P5 tidak tersiksanya itu tidak tersiksa karena waktu karena biaya dan P5-nya bermakna bagi murid itu seperti itu itu Bu Umi baik siap terima kasih baik Bapak Ibu karena sudah tidak ada pertanyaan di chat maupun di raise hand maka kita akhiri ya kita istirahat dulu seperti biasa rekaman nanti agak pagi atau kalau nanti malam sudah bisa saya unduh nanti malam saya posting di Youtube begitu ya terima kasih Bu Dwi untuk malam hari ini semoga apa yang Bu Dwi berikan bisa menjadi amal jariah untuk kita Budui dan untuk Bapak Ibu menjadi ilmu yang bermanfaat baik terima kasih Bapak Ibu semua saya tutup saya Umit Rial Sari dari Kota Bogor terima kasih mohon maaf jika banyak salah-salah kata kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih